Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Desi Pratama Putra Saya mahasiswa ilmu psikologi Universitas Islam Riau Saya akan menjelaskan tentang konformitas Langsung saja Konformitas adalah Suatu jenis pengaruh sosial Dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka Agar sesuai dengan kelompok Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas adalah Yang pertama adalah pengaruh dari orang-orang yang disukai Orang-orang yang disukai akan memberikan pengaruh lebih besar Karena perkataan dan perilaku mereka cenderung akan diikuti atau diamini oleh orang-orang yang menyukainya Yang kedua, kekompakan kelompok Kekompakan kelompok sering disebut dengan kohesivitas Semakin kohesiv suatu kelompok Maka akan semakin kuat pengaruhnya Dalam membentuk pola pikir dan perilaku anggota kelompoknya Yang ketiga, ukuran kelompok dan tekanan sosial Konformitas akan meningkat Jalan dengan bertambahnya jumlah anggota kelompok Semakin besar kelompok tersebut Maka semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta Walaupun mungkin kita akan menerapkan sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya kita inginkan Yang keempat, norma sosial deskriptif dan norma sosial injektif Norma deskriptif adalah norma yang hanya mendeskripsikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi tertentu Norma ini akan mempengaruhi tingkah laku kita dengan cara memberi tahu kita mengenai apa yang umumnya dianggap efektif atau bersifat adaptif dari situasi tertentu tersebut Sementara itu, norma injektif akan mempengaruhi kita dalam menetapkan apa yang harusnya dilakukan Atau tingkah laku apa yang diterima dan tidak diterima pada situasi tertentu Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi setiap individu Sehingga ada orang berpeluang untuk melakukan aktivitas konformitas Ada beberapa alasan yang dapat dikedepankan untuk memahami mengapa individu melakukan konformitas Di samping itu, ada beberapa alasan mengapa individu tertarik untuk melakukan konformitas Di antaranya sebagai berikut Yang pertama, keinginan untuk disukai Sebagai akibat dari internalisasi dan proses belajar di masa kecil Banyak individu melakukan konformitas untuk membantunya mendapatkan persetujuan dari banyak orang Persetujuan diperlukan agar individu mendapat pujian Pada dasarnya, kebanyakan orang akan senang akan pujian Yang membuatnya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan Yang kedua, rasa takut akan penolakan Konformitas sering dilakukan agar individu mendapatkan penerimaan dari kelompok atau lingkungan tertentu Jika individu memiliki pandangan dan perilaku yang berbeda Maka dirinya akan dianggap bukan termasuk dari anggota kelompok dan lingkungan tersebut Di samping itu, ada dua alasan mengapa seseorang bisa saja tidak melakukan konformitas Alasan tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama, deindividukasi Deindividukasi terjadi ketika kita ingin dibedakan dari orang lain Individu akan menolak untuk menyesuaikan diri karena tidak ingin dianggap sama dengan yang lain Yang kedua, merasa menjadi orang bebas Individu juga menolak untuk menyesuaikan diri karena dirinya memang tidak ingin menyesuaikan diri Menurutnya, tidak ada hal yang bisa memaksa dirinya untuk mengikuti norma sosial yang ada Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf Saya akhiri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih